Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama asli Pang Tibang adalah Ramasami Dia merupakan seorang pemuda dari India Selatan Suatu ketika singgah di pelabuhan kerajaan Aceh Ia hanya seorang perantau yang punya keahlian sebagai pesulap Berbekal keahliannya itu pula, ia mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan Keahliannya main sulap akhirnya sampai juga ke istana kerajaan Aceh Darussalam Dalam sebuah perhelatan ia pun diundang untuk menunjukkan kebolehannya itu Pemuda pengembara itu pun tak menyianyiakan kesempatan tersebut Melalui pertunjukan sulapnya, ia berhasil masuk istana Kesempatan itu pula yang digunakannya untuk menarik simpati Raja Aceh Hal itu pun dituainya, setelah ia memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Sebagai muhalaf, biaya hidupnya ditanggung kerajaan Aceh Ia pun semakin mantap menancapkan pengaruhnya di istana Setelah Sultan Mahmud Alauddin Syah tahun 1871 sampai tahun 1874 Mengangkatnya sebagai syah bandar di pelabuhan Aceh Karena jabatan itu, ia pun diberi gelar kehormatan Layaknya seorang bangsawan, toku Panglima Maharaja Tibang Muhammad Yang sepanjang masa dikenang oleh bangsa Aceh sebagai pengkhianat Yang menggunting dalam lipatan Pengkhianatan Panglima Tibang, bermula ketika ia ditunjuk oleh Sultan Aceh Untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau Agar pihak Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada Desember tahun 1872 Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu Sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda Setelah utusan Sultan pulang dari Turki Di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh Merangkap mangkubumi Habib Abdurrahman El Sahir Persaingan politik pun terjadi Panglima Tibang bermaksud menancapkan pengaruhnya kepada Sultan untuk mengalahkan Habib Untuk itu ia menuju Singapura Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia Guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda Armada Amerika yang berada di Hong Kong Di bawah pimpinan laksamana Jenkis pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda Namun informasi itu akhirnya diketahui oleh pihak Belanda Memahami akibat yang lebih jauh Andai kata perjanjian antara Aceh dengan Amerika dan Italia terwujud Maka Belanda pun mendahuluinya Gubernur Jenderal India Belanda, James Lowdon Pada pertengahan Februari tahun 1873 pun mengirimkan armadanya ke Aceh Apalagi setelah Belanda mendapat informasi bahwa armada Amerika Di bawah pimpinan laksamana Jenkis akan berangkat dari Hong Kong Menuju Aceh pada Maret tahun 1873 Menghadapi situasi seperti itu Para diplomat Aceh di Pulau Penang, Malaysia pun membentuk Dewan Delapan Yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab dan 2 orang keling kelahiran Pulau Penang Dewan Delapan tersebut bertindak mewakili kepentingan Aceh di luar negeri Di antaranya, menjalin diplomasi dengan negara-negara asing Mencari perbekalan perang dan mengangkutnya ke Aceh Dengan menembus blokade angkatan laut Belanda yang sudah menguasai Selat Malaka Akhirnya pada Rabu 26 Maret tahun 1873 Bertepatan dengan 26 Muharam 1290 Hijriah Dari geladak kapal perang Citadel van Anwerpen Yang berlabuh antara Pulau Sabang dan Daratan Aceh Belanda menyatakan maklumat perangnya dengan Aceh Karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda Maklumat perang itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah Merangkap Wakil Presiden Dewan India Belanda, FN Niu Wenhusen Tindak lanjut dari maklumat perang tersebut Pada Senin tanggal 6 April tahun 1873 Pasukan Belanda dibawah pimpinan Mayor General J.H.R. Kohler Dengan kekuatan 6 kapal perang, 2 kapal angkutan laut, 5 barkas, 8 kapal peronda Satu kapal komando, dan 5 kapal layar Melakukan pendaratan di Pante Cermen Yang disambut dengan perlawanan rakyat Aceh Maka perang pun berkecamuk, tak tanggung-tanggung Dalam agresi pertama itu, Belanda mengerahkan 168 perwira 3.198 pasukan, 31 ekor perwira berkuda 149 pasukan berkuda, 1.000 orang pekerja paksa 50 orang mandor, 220 orang wanita, 300 orang pelayan Perang dengan Belanda pun terus berlanjut Namun di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut Pada tahun 1879, Panglima Tibang yang dipercayakan Sultan Untuk menggalang diplomasi di luar negeri, berbalik arah Ia meninggalkan rekan seperjuangannya Bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadanya pun dibalas dengan pengkhianatan Tak pelak, nama Panglima Tibang sampai kini tertoreh Di sanubari rakyat Aceh sebagai pengkhianat yang tak terampuni Pelabelan nama Panglima Tibang sebagai pengkhianat nomor wahid pun Terus berlanjut sampai kini Dalam sejarah konflik Aceh, tak terkecuali di tubuh gerakan Aceh Merdeka Gamp nama Panglima Tibang selalu diberikan kepada orang-orang Yang berkhianat atau menyerah kepada pemerintah Sebuah label yang nilai kebenciannya melebihi Kepcuak Sipil yang menjadi informan terhadap tentara Kisah pengkhianatan Panglima Tibang itu Kini menjadi catatan kelam sejarah Aceh Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat Bagi Anda yang suka dengan konten kami Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share video kami Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat 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 Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat